Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, semoga semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 5 SD buku revisi tahun 2022 kurikulum merdeka di halaman 42. Inilah soal halaman 42 yaitu soal ayo berlatih terdiri atas 2 nomor. Kita mulai lihat, kita baca soalnya. Ayo berlatih 1 tentukan KPK dari kelompok bilangan berikut A, 5 dan 7. Kita jawab. 5 dan 7. Kita cari dulu bilangan kelipatan 5 yaitu mulai dari 5, tambah 5, 10. Tambah 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, tambah 5, 65, 70, 75 dan seterusnya. Kemudian kita ambil lagi kelipatan 7, yaitu mulai 7, 7 tambah 7, 14, 21, 28, 36, 42 tambah 7, 49, 56, 63, 70, 77 dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatannya. Jadi di sini kelipatannya yang sama di sini adalah ini, 35, kelipatan persekutuannya dan 70. Kita beri kotak seperti ini, 35, kemudian 70. Karena yang ditanya di sini, KPK berarti kelipatan persekutuan yang kecil. Berarti ini yang diambil, 35. Jadi KPK 5 dan 7 adalah 35. Jadi kita cari bilangan yang sama, yang paling kecil. 6 dan 8. Kita ambil dulu bilangan kelipatan 6, yaitu mulai dari 6, tambah 6, 12, 18, 24, 24, tambah 6, 30. Habis itu jadi ini 30 ini. Tambah 6, 36, kemudian 42, 48, 54 dan seterusnya. Kemudian kita cari bilangan kelipatan 8, mulai dari 8, tambah 8, 16, 24, tambah 8, 32, tambah 8, 40, 48, 56 dan seterusnya. Kemudian kita cari yang kelipatan persekutuannya, yaitu bilangan yang ada pada baris pertama dan ada pada baris kedua. Bilangan itu adalah 24 dan 48. Namun yang paling kecil di sini, yang terkecil adalah 24. Makanya kita ambil sebagai KPK 6 dan 8 adalah 24. Terjawab ini. Jadi selalu kita ambil bilangan yang sama, yang paling kecil. C. Kita cari 3, 4 dan 5. Kita mulai bilangan kelipatan 3, yaitu kita mulai dari angka 3, 6, 12, 15, 15. 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, kemudian 45, 48, 51, dan seterusnya. Kemudian kita ambil lagi untuk kelipatan 4. Mulai dari 4, 24, tambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5, mulai dari 5, tambah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari bilangan yang sama pada bagian kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 5. Kita cari bilangan yang sama, yaitu yang sama di sini adalah bilangan 60. Ini yang warna merah. Nah, sehingga KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 60. Berikutnya, kita masuk di soal 2. Jadi, soal 2 ini, ini kita baca. Dinda dan Amelia Les Piano di tempat yang sama. Dinda berlatih setiap 5 hari, dan Amelia berlatih setiap 2 hari. Jika pada tanggal 14 Juli mereka berlatih bersama-sama, kapan waktu paling dekat mereka akan bersama lagi? Jadi, caranya kita cari KPK daripada 2 dan 5. Kita mulai cari dulu bilangan kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan 5, mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian, kita cari KPK dari 2 dan 5, yaitu 10. Jadi, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi, di sini, bilangan yang sama, di sini adalah 10, yang paling kecil. Sehingga, kita jawab, Dinda dan Amelia akan berlatih bersama lagi, paling cepat, tanggal 14 Juli. Jadi, dia mulai pertama itu, mereka berlatih 14 Juli, ditambah dengan 10 hari lagi, atau 10 hari ke depan, sama dengan 24 Juli. Jadi, pada tanggal 24 Juli, mereka bertemu kedua kalinya untuk lesbiano. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan beronfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.